Halo teman-teman, ketemu lagi dan hari ini saya mau coba untuk menjelaskan cara kerja dari ticker timer Ya ini memang ticker timer sudah cukup usang Yang perlu kalian ketahui adalah ticker timer ini adalah alat untuk membuat ketukan Nah, ketukannya ini bila dihubungan dengan list VLN yang punya frekuensi 50Hz Berarti dalam 1 detik dia akan membuat 50 ketukan Berarti 1 ketukan butuh waktu seperti 50 detik atau 0,02 second Terima kasih telah menonton Oke, untuk menggunakan ini kita cukup menghubungkannya dengan sumber tegangan ya Ini sumber tegangan yang di sebelah sana ya Tadi kita sudah lihat Oke, tinggal saya hubungkan Kita pasang dulu pitanya Pastikan itu di bawah pita karbon ya Bukan pita karbon ya, kertas karbon Kertas karbon yang dipakai untuk membuat duplikat itu ya Dari zaman dulu kita masih membutuhkannya Dan bentuknya nggak harus lingkaran ya Bisa juga kayak gini Ini karena memang kurang nyeni aja orang ya Oke, kita buat seperti ini Ini harusnya bisa dihubungkan dengan Ujungnya ini bisa dihubungkan dengan mobil-mobil mainan atau troli atau semacamnya Tapi yang penting nanti kita coba untuk mengambil data Kemudian coba baca ya Kira-kira berapa pembacaannya Maksudnya pembacaannya bisa, kecepatannya juga bisa Oke Saya coba pakai yang DC aja Nanti kalau nggak bisa kita pakai AC Bedanya DC dan AC nanti dibahas di kelas 9 aja ya Oke, kita nyalakan Saya akan coba tarik Ya, kelihatan aja ya Seperti itu Saya akan coba sekali lagi dengan lebih pelan Nanti kita bandingkan ya Matiin dulu biar nggak berisik Saya mau ambil lagi Tapi akan kali ini dengan lebih pelan ya Lebih pelan tuh malah tebakan saya Nanti titiknya malah lebih sempit Jarak satu per Antara titiknya Dan itu lebih susah untuk dibedakan ya Lihat sini aja deh Kita lihat petanya Jauh lebih rapat ya Dan ini Bisa diukur mas Yan Dan ini selamat menikmati selamat menikmati